Empat tangisan yang dibenci oleh Allah Satu, tangisan meratapi orang yang sudah meninggal Dalam Islam, diperbolehkan untuk menangisi orang yang meninggal asal sewajarnya saja dan dengan tidak bersuara keras hingga meratapinya karena kematian merupakan bagian dari takdir Allah SWT Tangisan meratapi jenazah sangat dibenci Allah Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh muslim Wanita yang meratapi mayid Jika dia belum bertaubat sebelum ajalnya tiba maka pada hari kiamat dia akan dibangkitkan dengan memakai kain atau baju yang terbuat dari timah cair dan memakai pakaian dari kudis Hadis riwayat muslim nomor 934 2. Tangisan kehilangan duniawi Menangis karena kehilangan sesuatu yang bersifat keduniawian sebaiknya sewajarnya saja karena hal-hal di dunia bersifat sementara Pasalnya tujuan akhir seorang muslim adalah akhirat Rasulullah SAW pernah bersabda Sebagai berikut Jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing atau bahkan seperti orang yang sekedar lewat atau musafir Hadis riwayat Bukhari Nomor 6416 3. Tangisan putus cinta Menangis karena putus cinta atau diputusin pacar atau menangis karena patah hati dalam Islam dianggap sebagai kesalahan seorang muslim Pasalnya Allah sudah memperingatkan dalam firman surat Al-Isra ayat 32 bahwa pacaran adalah jalan mendekati zina Yang keempat Tangisan orang munafik Tangisan orang munafik diartikan sebagai orang yang berpura-pura menangis karena suatu hal padahal tidak ada kesedihan di hatinya Seperti berpura-pura menangis saat membaca Al-Quran hanya untuk menarik perhatian orang lain atau riak Semoga kita dihindarkan dari tangisan-tangisan tersebut Sekian video kali ini Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya